Kondisi puncak Gunung Merapi pada selasa pagi terlihat mengeluarkan asap putih. Asap putih juga terlihat jelas melalui kamera pemantau yang berada di pos pengamatan Gunung Merapi Jerakah, Seloboyolali, Jawa Tengah. Sementara dari pantauan sinyal seismograf, aktivitas Gunung Merapi sesekali menunjukkan adanya guguran. Berdasarkan keterangan petugas di pos pengamatan Jerakah, tercatat pada hari Senin pukul 18.00 hingga pukul 16.00 selasa pagi terpantau ada dua kali guguran lava pijar dengan jarak luncuran mencapai 600 meter mengarah ke hulu kali gendol. Meski aktivitas Gunung Merapi menunjukkan adanya peningkatan dalam dua hari terakhir ini, namun BPPTKG hingga kini belum merubah status Gunung Merapi masih berada di level 2 atau waspada. Terpantau dua kali guguran lava jarak luncur 600 meter arah ke kali gendol. Untuk status masih di level 2 waspada. Untuk rekomendasi tetap masih di 3 kilometer dari puncak. Guguran yang terjadi di puncak Merapi kembali terpantau dari CCTV pos pengamatan Jerakah Boyolali pada selasa pagi pukul 8.00 lebih 48.00 waktu Indonesia Barat. Meski demikian warga di lereng Merapi masih beraktifitas seperti biasa. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haria di Jogja TV.